Jangan berpikir semuanya untuk bekerja di perusahaan, jangan berpikir semuanya bekerja di pabrik-pabrik, dan yang lainnya, tapi harus kembali ke desa, karena desa pun harus dibangun. Banyak peluang-peluang di desa, sehingga para guru harus memberikan materi kepada anak-anak ini, yaitu harus berjiwa mandiri, sehingga di saat dia pulang atau keluar dari SMK, bisa bekerja. Yang bisa listrik, buka saja buka perusahaan instalatif di situ. Yang bisa tukang las, buka saja pakai las di bank diri desanya. Yang bisa otomotif juga bekerja mobil, bekerja motor. Jangan hanya mengandalkan di jasa, masuk ke pabrik, masuk ke perusahaan, tapi silahkan itu, tapi jangan semua seharusnya ada sebagainya ke mereka desa, dan itu ditekannya. Ada otomotif berapa asam, Bapak? Ya, kita minimal, SMK yang ada ini bisa semua, tapi belum harus satu desa, satu SMK. Kemudian juga, yang kami harapkan adalah, Cireboni kan persiapan menjadi metropolita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, anak mudanya harus siap bersaing. Jangan seperti di daerah lain, pemerintah memberikan sebuah peluang untuk mau majunya ekonomi di wilayah tersebut, tetapi SDM-nya tidak memungkinkan, karena tidak punya kemampuan. Akhirnya tergeser dengan sendirinya. Kami tidak mau peluang ekonomi, peluang pendidikan, dan peluang politik yang ada di wilayah Jawa Barat bagian timur, diisi oleh bukan orang Jawa Barat bagian timur. Buat apa? Kita kan memberikan peluang itu untuk kemajuan Jawa Barat. Maka, as-masa itu harus dikesiapkan oleh para guru, oleh orang tua, oleh pendidikan daerah. Karena itu, para bupati dan para patah juga harus men-support supaya anak ini memiliki kesifat yang hebat dan kuat dan handal.